Keren banget sih visualnya, suaranya, konsepnya sih terutama Konspiration, konspiration, dan juga teori-teori yang ada di MV-nya Doksa Mungkin kasih tau yang pertama, si mana? Ketan Amber juga bakal nunjukin pesona emosional yang belum pernah dilihat sebelumnya lewat lagu Beautiful One Nah bukannya Doksa, Beautiful One Apalagi lewat perform di The K-Pop ngebobain lagu ini Semuanya Autopang, link Bisa langsung dicek aja deh pokoknya tuh Gak ada ya videonya ya? Yang mau lihat juga nih yang Beautiful One Oh, durasi, durasi Mohon maaf editor Cari hiburan edukatif buat anak, dengerin aja podcast dongeng pilihan orang tua di Spotify Annyeonghaseyo El imnida disini Sivana imnida disini Iya, hari ini tadi udah sama rekan saya Iya betul Sekarang sama saya Sivana hari ini kita mau ngapain? Coba kasih tau dong Kita mau react nih, secret number Oke, nah di what's on, hashtag idol semuanya hari ini kita mau react betul Tadi kata Sivana mau react si secret number Jadi kemarin nih, tim Medio, terima kasih tim-tim ini sudah melakukan vote Mau nge-react apa dan ternyata yang paling banyak adalah MV-nya Doksa Nah, dan kita bakal ngobrolin tentang makna dan juga ada fun fact Serta ada konspirasi-konspirasi yang sekiranya mungkin betul ada nih Tapi Loki ntar bisa nilai sendirilah konspirasi-konspirasinya seperti apa Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita lihat Kebetulan gue juga belum lihat Gue udah lihat Iya, gue juga belum lihat Oke, mari kita tengok bersama-sama Mainkan DJ Iko Bajunya sekarang ini ya Serat ya Oke Undangan Lebih Bajunya lebih ini ya Oh sekarang hitam Hitam-hitam Mamba Iya, Mamba Mbak Dita nih Mbak ya tetap ya Iya Tetap Mbak Ini kalau sekarang lebih dark ya Kelihat juga dark sih Maksudnya lebih gelap Badas banget nih Iya, badas Dengan jaket kulit Betul Iya Bunga-bunga Vokalnya Kembali Ini capek banget Lihat rambut-rambut hitam yang simpel kayak gitu tuh Iya Tanpa harus di apa-apain juga udah cantik Bener Gerakannya ya Iya Viroin Oke Jadi ini calon-calon nanti lagi bakal masuk nih ya Bencuk nari-nari di Social media sebelah Oke Oh awus Minum 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 Ini katanya poison Oke Rap Rap ini ya Seperti biasa Gak pernah gagal Gak pernah gagal Segini Mbak Gini Penasaran Apakah betul Kembali dia yang menulis semua rapnya di MV kali ini Loki boleh dong Comment di bawah Skin mana yang kalian suka Atau mungkin bisa kasih tau kita Kostum Bukan kostum sih ya Wardrobe apa yang kalian suka disini Ada beberapa wardrobe kan Ada yang hitam-hitam Ada yang ini Ada yang berwarna-warna gini Mirip-mirip sama kayak Izzy ya Iya Kue Wow Makan kuenya ya Mohon maaf Tidak ada sendok sama garbun Langsung ya Langsung pake tangan ya Tangan belum Coba Dita Oh ya Allah Enak sih Lama kelamaan enak Di BRF-nya Vokalnya itu loh Visualnya juga Iya Iya Oke Udah selesai? Oh belum ternyata? Oh masih ada Sisa sendiri dia Bangun Sudah Oh diiket ya Oh ilang Ilang Oke apakah ini pertanda Pertanda apa ini? Mungkin ada kelanjutannya atau apa? Mungkin To be continued Oke Ya Seperti itu Loki-loki Indonesia Jadi gimana? Keren banget sih visualnya Suaranya Iya Konsepnya sih terutama Bener banget Wah luar biasa Jadi ternyata Duksa ini Ini merupakan single ke-6 Dari Secret Number yang dirilis kemarin Ternyata 24 Mei 2023 Dan ini menandai comeback mereka Complex pertama mereka Dalam waktu kurang lebih 6 bulan Sejak perilisan Tap-tap-tap Ya pada November 2022 Yes Kalau misalnya cerita soal Magna Apa sih Magna sebenarnya sih Vana nih? Duksa ini album yang nyatuin keningkatan Kemampuan jari musik Dan transformasi baru Secret Number Karena looknya yang baru gitu Ya setuju dengan look mereka yang Power Kalau kata kita power Bener Dark ya Ya dark Dan lebih berani Lebih bad Backupnya juga kayak hitam-hitam gitu ya Bener Tadi kalau kata Sivana BMS Bener Yes Itu dia Nah setuju banget Ternyata disini di album Duksa Yang jadi title rag Duksa ini sendiri Dan Beautiful One Ini ternyata ditujukan untuk para fansnya Itu untuk pada Loki Dan kalau lagu Beautiful One ini adalah Lagu fans perdananya Oh Yang disiapkan langsung dari para member Ternyata untuk Loki-Loki Dan disini liriknya berisi Rasa terima kasih mereka Dan rasa cinta mereka ya Untuk para fansnya Iya fansnya untuk Loki Keren banget Beruntung kalian Loki Memiliki Secret Number yang mencintai kalian Pastinya Long Kalau misalnya Tidak dicintai balik Ya untuk apa Jadi fansnya mereka Bener Betul tidak Betul tidak Memberikan apa yang mereka inginkan Akhirnya mereka mengapresiasinya dengan lagu Dengan apa ya Mengungkapkan rasa cinta mereka Untuk Loki-Loki Iya untuk fansnya Fansnya Dan terutama yang ada di Indonesia juga tentunya dong Di seluruh dunia Get you Duksa juga bercerita nih Tentang kisah cinta yang lumayan bikin ngeri Oh gitu Iya bener Karena pertemuan dan perpisahan itu Terus berulang-ulang tanpa akhir Itu tadi kayak digambarin sama minum racun itu ya Bener Oh oke ternyata Apakah Sivana pernah merasakan hal yang sama Bener Cinta yang salah Sama berulang-ulang Ini kan biasanya relate untuk para remaja-remaja Baik di Indonesia Di Bojong Kenyot Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi Nah itu kan Loki-Loki Setelah gue Kalau ini menggambarkan rasa cinta Mohon maaf Kayak mungkin kebodohan Kebodohan Iya bener Kayak misalnya Aduh gue sayang sama dia Tapi ternyata dia gak sayang sama gue Tapi gue sayang sama dia Aduh Kayak gitu Panjang ya Sari-sari gak beres-beres gitu kan Bener Relate banget gitu ya Relate banget ya Nah maka di secret number kayak mendengar gitu Curhatan hati para remaja-remaja Indonesia Iya Menciptakan lagu Duksa ini Nah ini Ini mereka menggambarkannya ini tentu dengan tadi Look mereka yang kuat Mereka yang badass Bagaimana mereka Ya tampil menggungkan lah Ya konsep yang baru Iya bener banget Yes Bener banget Nah kalau misalnya bicara fun fact Kita mau kasih tau apa nih Fun fact-fun fact buat pro-loki di Indonesia Jadi fun fact-nya ini Pas dirilis 24 Mei Dan itu auto-trending di YouTube Indonesia Bener Iya lah Di Indonesia gokil Streaming terus Streaming terus Bener Mohon maaf Kuota untuk secret number aja Ya bener lah Yang lainnya belakangan aja Iya bener Ternyata begitu Betul tadi kata si Sivana Dimana auto-trending ini nomor satu di YouTube Indonesia Dan ini ternyata secret number juga bakal nunjukin persona emosional Yang belum pernah dilihat sebelumnya lewat lagu Beautiful One Nah bukannya Duksa Beautiful One Apalagi lewat warform Di The K-Pop Ngawain lagu ini Semuanya auto-pangling Nah bisa langsung di cek aja deh Pokoknya tuh Gak ada ya videonya ya Kayak mau liat juga nih yang Beautiful One Oh duluan sih Duluan sih Mohon maaf editor Nah Tadi Sivana sempat mention Saat rapnya Gini Gini Lagi-lagi Still the stage Keren banget nge-rapnya Nge-rapnya Dan ternyata betul Saudara-saudara sekalian Gini ini kembali Terlibat dalam pembuatan rap Dalam kedua lagu tersebut Duksa dan juga si Beautiful One ini Bener Sekali lagi Vokalnya Zu Zu juga bikin salfok ya Ritmenya itu merdu banget Gak berubah-berubah Merdu banget Iya dari dulu Dita ya juga Dita juga Sodam tadi Bener Ponian cakep banget dia Oke Ponian tuh ya Aduh Mulai tertarik untuk Ponian mungkin semuanya Mas Dafa Ponian mungkin Ponian Foto Dafa Foto Dafa ada disini Hampus masuk Nah berikutnya nih Kita masuk ke Conspiration Conspiration Dan juga teori-teori Yang ada di MV nya Doxa Mungkin kasih tau yang pertama Si mana Nampilin sebuah kotak peti nih yang bikin penasaran Tadi kan di awal ya Di awal betul Terus ada juga surat invitation yang dipegang sama Zu tadi tuh tulisannya We invite you, we hope you have a good time tonight Wah itu kira-kira apa tuh Apa ya itu juga gak tau tuh Apakah mungkin betul tadi kata si Vana adalah kelanjutannya dari MV ini Bisa jadi Jadi dilihat dulu teaser dulu gitu ya Mysterious banget ya Di Doxa ini Baru nanti ada Berikutnya MV berikutnya yang lainnya Bisa jadi Tapi disuruh nunggu dulu Have a good time tonight Tidur dulu deh Ini dikasih dulu teasernya Oke Nah ada beberapa scene juga yang nampilin ekspresi beberapa member ini mengalami Perubahan emosional yang drastis Betul Benar banget Masalah cinta CINTA Yang berulang-ulang sampai minum yang namanya Kebodohan ya Kebodohan Racun 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 tikus mungkin yang kalah Mati dong Mati dong jangan ya Bahaya nanti Oke berikutnya Nah ini Benar Kue yang dimakan tadi gak pake senek kan enggak Langsung pake tangan ya Langsung pake tangan Dirauk aja gitu Tulisannya ternyata ada tulisan kilmi Oh terbuat dari kaca Dan yang makan Mbak Dita Agak sedikit ini ya Kuda lumping ya Makan kaca ya Ada kacanya Tapi ini kita masih belum tau Why? Apakah mungkin ada teori-teori mereka capek? Gak ada yang tau Tapi semoga enggak ya Loki-loki ya Semuanya enam-namnya sehat Dan juga Apa ya Bahagia tentunya Atau mungkin ada Mau solo karir juga Bukan solo karir sih maksudnya Ngeluarin single sendiri-sendiri Who knows? Per member ya Per member who knows Tiba-tiba Jinny ngeluarin rap sendiri Mungkin collab sama siapa NCT Benar Sama BTS Mungkin yang lagi sambil nungguin wamil kan Oh iya betul-betul Who knows gitu Nah Berikutnya nih Dua Di menit kedua 34 detik Ini salah satu member Ternyata Minji ini pake sayap Lagi menusukkan beberapa jarum ke boneka yang digantung Kira-kira gimana tuh ya konspirasinya Konspirasinya gimana Itu kan seperti Kayak Jatuh cinta sama orang Tapi orangnya sebel Orangnya sebel ya Jadi ditusuk-tusuk tuh bonekanya mungkin pacarnya ya Gak ada yang tau Kita gak ada yang tau ya kan Betul sekali Tapi balik lagi Kita masih belum tau Gimana nih Boleh komen di bawah Loki-loki Indonesia Kira-kira apa nih Apakah mungkin kesel sama manajernya Gak ada yang tau Tidak tau Tidak tau Semua tuh bisa Tapi gimana kalian aja yang menilainya Nah Terakhir Tadi kata Sivana Di akhir video nih Semua member tertidur Benar banget Cuma Sodom yang bangun Cuma Sodom yang bangun terus Di-Zoom Benar Seolah mimpi Taunya di Ditinggal Tinggal sendiri ya Terus diikat lagi Nah Kira-kira apa nih Apakah mereka meninggalkan Sodom Gak mungkin Gak Nanti Ngamuk ya Loki Indonesia dan juga dunia Berbahaya sekali Saudara-saudara sekalian Tapi kita gak ada yang tau Mungkin Sodom tiba-tiba mau Ngulain single Oh iya Gak ada yang tau ya Gak ada yang tau Kalau misalnya dari si Sivana sendiri Dari sekian banyak Dari tadi 3 menit 34 detik Kalau gak salah itu Scene mana yang paling Favorit Dari Sivana Si Sodom sih Pake poni itu cantik banget sih Iya sih Bener ini gak berubah Bener Muka imutnya itu Kaget sih Cantik banget loh Kayak ngaca sendiri gitu Gak pernah ya Gerebon Kayaknya kita harus nonton Kapan-kapan ya Seperti Medio ini Kalau misalnya secret number Ke Indo lagi Boleh lah Uang kas ya Mara ibu dulu Mara ibu Goceng pertama Goceng pertama Goceng pertama Gak ada tau Kalau misalnya kayak gini Kan kita 566 nya Rame-ramenya kan disini Kita gak cuman berdua doang Iya betul Ngeliat aslinya gitu kan Kalau scene favorit gue Tetep ya Kalau misalnya cewek Pake baju hitam Sudahlah Wardrop-wardrop hitam itu Sudah Memuka Mamba ya Apalagi Rambutnya juga hitam ya Kayaknya orang Indonesia saja Cuman kulitnya putih Itu aja sih Bener Alright Nah Kalau dari Sivana sendiri Ini kan secret number Mungkin Apa ya Namanya Karena Ada Indonesian representnya Disitu ada Dita Dan Siapa satu lagi Yang boy group Yang ada Orang Indonesia nya Zayan Nah ini kan Siapa Zodiac ya Zodiac Zayan Ini kan Apa ya Salah satu kebanggaan Kebanggaan Sivana ya Kalau dari Sivana sendiri Melihat seperti ini gimana Apakah Seneng Oh seneng banget Pasti bangga lah ya Bisa nunjukin skill Yang kita punya ke Ke mancanegara gitu Apalagi Korea gitu kan Apalagi secret number ini Sudah Cukup lama ya Berarti ya Dari dia debut Dan juga akhirnya berhasil Menunjukkan ya Berarti keren banget sih Betul Tapi Ya Debut Gue harus lihat dulu men Tapi nari bisa Debutnya nanti aja Debus Debus aja Debus Debus aja Gak usah debut Ya mungkin Dari Sivana sendiri Mungkin pesannya ya Pesan yang tidak tertulisnya Mungkin Semua orang itu Bisa berkarya Tidak harus di Korea Selatan Sedara Ya dimanapun ya Dimanapun Benar sekali Mungkin bisa pesan-pesan Untuk para Loki ini Gimana nih Rasanya bisa melihat Doksa ini Ya semakin hari Semakin dewasa ya Iya Konsepnya tuh semakin mateng gitu Semakin mateng Meskipun mereka Girl Group Yang termasuk Baru ya Baru kan Betul Sekiranya number 4 ya Belum lama banget Gen 4 kan 2020 ya Debut Bener Nah itu Melihat mereka Semakin Kesarang Semakin sekarang Semakin dewasa Semakin bisa Apalagi Beberapa MV nya mereka yang buat Mereka yang produk Terus Tapi cocok sih Konsep yang ini tuh Cocok banget gitu Pada akhirnya ya Yang sebelumnya Melihat mereka kayak Yang lagu natal ya Kalau gak salah itu kan Mereka imut-imut Sekarang mereka lebih ke Beres Beres banget Bener Bener banget Setuju? Kalau misalnya setuju Loki-loki Masuk Nah mungkin Kalau misalnya ada Gak cuman Loki Indonesia aja Mungkin yang lainnya Ada yang pengen request Kita mau nge-react apa Nanti tim Medio akan Ngasih pilihan untuk anda Sekarang udah Girl Group Mungkin besoknya Boy Group Bisa Aku bisa jadi Gitu juga bisa Ya kan Meskipun agak takut ya guys Karena kan nge-reactnya laki Gitu kan Kalau cewek gak apa-apa Nah tinggal tulis aja di bawah Mungkin nanti tinggal disortir Sama tim Medio Akan diberikan linknya Dan juga akan diberikan poolnya Dan mungkin Sudah cukup ya Cukup ya Sivana ya Kita sudah sedikit giung Ngelihat kemanisan dan juga Terhibur sekali Iya dengan MV yang sangat bagus ya Sangat bagus dan sangat manis ya Ada kue juga tadi Kalau begitu terima kasih Sivana Sudah datang Sivana Jangan bosen-bosen Oh iya Teleponnya jadi dimatikan Kalau ditelfon sama Iko ya Misalnya Aik Shooting lagi Oke aman gitu Oke untuk Sobat Medio Silahkan ditunggu lagi Episode-episode What's On berikutnya Jangan lupa Comment Like dan juga subscribe Kalau misalnya kalian ada saran Mungkin mau apa ngeriak Tulis aja di bawah Alright Tungguin terus Sampai jumpa di episode What's On berikutnya Bye-bye